Intro Halo, jumpa lagi dengan saya di BSU PPC Masih di kawasan Kota Tangerang Nah, pada kali ini kita akan bahas Pintu Double Sliding Nah, tidak pada umumnya ini ya Pintu Double Sliding ini kita menggunakan dua konsep pintu yang menjadi satu Yang mana ini pintu bagian dalam kita lengkapi dengan kasah nyamuk Dan bagian luar lengkapi dengan kaca dengan ketebalan 8mm Nah, seperti apa di tirnya mari kita bahas ya Nah, ini adalah daun pintu dengan dilengkapi kasah nyamuk ya Cara bukanya juga gampang, sama seperti ini Tinggal kita geser Ini juga tinggal kita geser Nah, kemudian ini daun yang bagian luar Kita lengkapi dengan kaca dengan ketebalan 8mm Cara bukanya seperti apa? Gampang sekali Ini kita angkat Putar anak kuncinya Kemudian angkat tuasnya Kemudian kita tarik daun yang masing-masing ke sebelah sisi yang berlawanan Seperti ini ya Jadi, disana terbuka semuanya seperti ini Nah, konsep ini Ini untuk mengakomodasi supaya ketika kita membutuhkan aliran udara yang lebih banyak Sementara kita tidak ingin ada serangga-serangga yang masuk Maka kita cukup menutup daun yang dilengkapi dengan kasah nyamuk seperti ini Yang sudah tertutup aman dari nyamuk atau serangga-serangga yang lain Sementara angin bisa bebas masuk ke dalam Nah, ini ya Bisa diperjelas lebih dekat lagi ya Ini adalah kasah nyamuknya tipenya SS304 Jadi, bahannya adalah stainless steel Yang pertama, keunggulannya sudah pasti hati karat ya Terus, ini lebar ini juga sangat relatif sempit Jadi, tidak bisa ditemukan oleh nyamuk Dan juga sangat mudah dibersihkan Cara membersihkan dengan gampang sekali Bisa pakai pakum cleaner disedot Atau kalau memang ingin lebih bersih lagi Bisa juga disemprot dengan air Dengan menggunakan selang Dia aman ya Jadi, dia tidak akan karat Meskipun dia kena air Seperti itu Nah, terus keunggulan dari pintu sliding Yang kita produksi daripada PTKDS Seperti ini ya Kita Dia sangat manis sekali setiap daunnya ya Karena setiap daunnya ini kita lengkapi dengan Internal stopper Jadi, dia tidak akan Overlap seperti ini ya Dia tidak akan lari ke sana Karena dia sudah ada internal stopper Tidak seperti pintu sliding konfesional pada umumnya Yang menggunakan sistem plus ball di bawah Dia jadi kelihatannya tidak manis ya Tidak ergonomis Nah, kalau ini tidak ada Karena stopper kita Dia sudah tersembunyi Jadi, saya sangat aman sekali Jangan khawatir Dia akan overlap ke sana Dia akan berhenti tepat pada posisinya masing-masing ya Demikian juga pada daun yang ini ya Ketika kita dorong Dia tidak akan overlap Dia akan berhenti di situ saja Nah, itulah keunggulannya ya Nah, setiap daun juga Kita lengkapi dengan roda Roda yang memang benar-benar didesain khusus untuk pintu sliding UPPC Roda yang kita gunakan itu adalah roda Dengan tipe happy duty ya Happy duty yang mampu menahan beban berat Sampai 140 kg per roda Sementara satu daun ini kita lengkapi Dua roda Jadi, setiap daun dua roda Nah, kemudian untuk keamanan Kita lengkapi dengan sistem penguncian multipoint lock Di kedua sisi ya Bisa kita lihat, bisa perjelas di sini Setiap sisi Baik daun yang di luar menggunakan kaca Maupun yang di dalam menggunakan ini Tetap kita menggunakan multipoint Nah, ini adalah locking plate-nya masing-masing ya Ada empat poin penguncian seperti ini Yang mana locking plate-nya ini Akan tersambung Dengan locking pin yang ada di dalam Di masing-masing daun seperti ini ya Jadi, ketika diaktifkan Nah, locking pin-nya akan bergerak naik turun Seperti ini Nah, ini yang akan mengunci ke locking plate Ya, seperti itu Oke Nah, pada bagian bawah Di sini kita lengkapi dengan rel ya Nah, ini kita sengaja gunakan cushion bawah Karena ini kan bagian luar Dia sangat, apa namanya Potensi air masuk Sangat tinggi ya ketika hujan deras ya Nah, solusi dari kita Kita akan buatkan Khusen bawahnya seperti ini Dan seandainya pun memang nanti ada Air yang terjebak Kita sudah siapkan sistem dry nase Kita bikinkan di setiap sudut Tidak kelihatan orang sini ya Setiap sudut itu ada Sistem dry nase-nya Jadi, ketika air masuk Dia sudah dibuangkan keluar Seperti itu Baik, bagaimana Saya tunjukkan bagaimana cara Penguncian multipoint lock ya Nah, kita menggunakan Dua multipoint lock yang berbeda ya Pada bagian luar ini Kita menggunakan Penguncian sistem multipoint lock Dengan handle V-type Seperti ini ya Jadi, tuasnya berbeda seperti ini Cara pengunciannya bagaimana Sangat gampang sekali Setelah tertutup rapat Tuasnya kita turunkan Kemudian, anak kuncinya kita putar Dia sudah tertutup rapat Nah, sementara untuk daun yang dalam Sangat lebih praktis lagi Seperti ini ya Dia menggunakan Multipoint Fliding juga seperti ini Tapi, dia tidak menggunakan anak kunci Karena dia Pengunciannya sudah ada di Handlenya Jadi, begitu Handle kita aktifkan ke bawah Dia sudah mengunci Seperti ini Nah, sangat kuat sekali ya Baik, itulah tadi Penjelasan sikat kami Mengenai pintu double sliding Yang berkombinasi dengan Kaca polos dan kasa nyamuk Ini sangat Baik sekali ya Solusi yang sangat tepat Bagi Anda yang membutuhkan Bukaan pintu yang maksimum luas Sirkulasi udara yang sangat lancar Namun, tanpa khawatir Tanpa khawatir Ada akan masuk Nyamuk atau serangga-serangga lainnya Nah, inilah solusi yang terbaik buat Anda Terima kasih atas perhatian Anda Semoga ini sangat membantu Anda Sampai jumpa Terima kasih